Beliau bernama Nengsi Margulik, seorang hipnoterapis. Beliau juga seorang man and body healing coach. Beliau juga seorang pepologis dan seorang gelomba buka. Mohon izinkan saya memanggil Anda semua dengan istilah teman-teman. Kalau kita cuek atau kita anggap lewat aja kan otomatis yaudah semua berlalu gitu. Tapi kalau kita berlalu jadi nggak baik. Pikiran kita mampu kita sadari dan kita kontrol, kita latih ke arah positif. Maka kita akan merasakan hal-hal positif. Lalu kemudian dari hal-hal positif, dari perasaan positif. Kita akan melakukan kembali melalui pikiran, ucapan, perbuatan. Hasilnya juga positif ya. Siapa nenek moyang kita? Seorang pelaut. Panusia pelaut. Biasalah menjadi lebih baik dari orang lain itu bagus. Namun ada beban. Saya tidak perlu menjadi lebih baik dari siapapun. Saya hanya perlu menjadi lebih baik dari diri saya sendiri. Bagaimana cara kita menghadapi kalau di dekat kita ada orang yang kerap sekali mengucapkan kata-kata yang negatif. Tapi thank you sahabatnya dengan kita pola mindset kita yang berubah. Dia akan di dalam jalan mulia berusung ke rapan paling pertama itu pandangan benar. Sangat luar biasa ya. Jadi dua jam ini sampai kita nggak berasa tuh waktunya ya malah kurang ya. Jadi apresiasi-apresiasi banget. Saya apresiasi sangat luar biasa. Bisa mengadakan acara yang keren seperti ini. Dan tentunya untuk para peserta ya. Para calon Dharma Duta yang luar biasa banget nih. So teman-teman boleh dong berikan bantu berikan love ya. Untuk Dharma dan ketua kita. Yuk kasih love yuk. I can love di ininya. Boleh pakai ini atau pakai ini reaction. Iya kasih I can love. Aduh luar biasa. Selamat. Selamat baru saja Anda semua melakukan kebajikan. Saya adalah suara panggung speaking coach. Kemudian saya juga aktif sebagai motivator budaya Indonesia. Saya baru penulis dua buku kolaborasi yang bisa dilakukan. Saya juga sempat aktif sebelum pandemi sebagai junior produser dan face center TV. Di High Indo TV. Kemudian di Prambos TV. Saya juga aktif di communicating academy. Lembaga panggungan komunikasi dan kenyaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian saya juga diproyeksikan tahun ini sebagai wakil tertua umum. Di IPSA, Indonesian Professional Speakers Association. Tapi belum dilantik secara resmi. Rencana setelah pandemi atau tahun 2020. Kemudian saya juga anggota forum pembicara publik Indonesia. Anggotanya kurang lebih ada 110 orang. Di situ ada para senior kita yang kita hidang-hidangkan. Ada Pak Andri Wongso ada di sana. Beliau ada di sana juga. Tergabung ada patung besem. Kemudian di situ juga ada Helmy Yaya. Ada Ustaz Yusuf Mansur. Pendeta Yeri dari seluruh Indonesia. Untuk menjadi seorang public speaker yang baik, kita harus menantang namanya 6L. Latihan, 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 lagi-lagi latihan. Nah, di dalam menggalas utah sudah menyampaikan salah satu berkah utama yaitu memiliki pengetahuan dan kekerampilan. Setelah terpulang selama satu jam, melewati sebuah desa, lalu ada seorang anak kecil yang melihat kura-kura. Nah, bagaimana cara melatih kesabaran? Ada bisa dengan mengucapkan, sabar adalah mampu menekan, mampu menahan, mampu menerima segala keberadaan dengan penuh pengertian. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Untuk Bapak, Ibu semuanya, kita telah mendapatkan sesi praktik untuk sore hari ini. Kemudian saya perlu apresiasi, suaranya lembut, enak, cocok banget untuk penyiar radio. Tapi, tetap berikan senyuman, biar kita tahu, oh, yang disampaikan ini sebetulnya. Jadi, Bapak, Ibu, berikan support kepada teman-teman yang sedang tampil. Kalau beliau minta tepuk tangan, tepuk tangan, semua kasih jempol, jempol. Begitu ya, Bapak, Ibu ya? Tenang sekali ya, para peserta yang sudah sangat semangat. Walaupun ini ada kekompakan ya, saya lihat ini Gadha Dharma yang ke-8 ini, wah, benar-benar oke banget. Udah bagus banget. Kita, walaupun dalam Vianjung ya, saya lihat ada vibrasinya ya. Jadi, semua terlihat vibrasi positif. Kita semua ya, untuk lebih maju lagi gitu ya. Apresiasi dulu buat kita semua nih.